Halo guys, berikut ini cara reset hape samsung lewat pengaturan jadi untuk itu langsung saja berikut ini kalau di samsung, cara masuk ke pengaturan itu bisa dari sini pilih ikon ini yang ada di sudut kan atas icon gear atau dari menu pengaturan yang ada di layar setelah itu, di bagian pengaturan ini kalau ingin cepat, kalian bisa pilih ikon penciaran ini ketik saja reset nah seperti ini, ini ada reset data pabrik kalian bisa lihat, itu ada di manajemen umum kalian bisa pilih di sini untuk langsung mereset itu ada menunya reset data pabrik atau kalau kalian ingin melihat menunya itu ada di sini manajemen umum terus ada pilihan reset nah di sini kalian tinggal lihat, mau reset pengaturan saja reset jaringan saja, reset aksesibilitas dan ini paling bawah ada reset data pabrik itu menghapus semua data, termasuk aplikasi dan file yang kita simpan kalau saya, ya ini, reset data pabrik jadi sebelum kalian mereset, baca dulu keterangan di atas itu apa saya yang akan hilang dan di sini ada akun google atau akun samsung yang lagi login itu juga akan terlog out jadi pilih reset, kalau kalian benar-benar ingin mereset di bawah masukkan keamanan hp samsungnya, di sini saya pakai pin kemudian ada konfirmasi, hapus semua data, pilih hapus semua kalau di samsung itu harus memasukkan yang namanya samsung account itu kalau kalian yang ada login samsung account masukkan sandi di sini untuk konfirmasi kemudian pilih tombol ok dan seperti ini, ini sudah mulai mereset pastikan bateri kalian itu 50% ke atas pada saat mereset karena dia akan loading lama ini saya pakai atau pasang charger dan seperti ini setelah nunggu sekitar 7 menit ini berhasil loading ke bagian intronya jadi kalian seperti biasa tinggal setup seperti kita beli hp baru ini ada pilihan bahasa kemudian setujui syarat dan tentuannya pilih berikutnya kemudian di sini pilih lewati kalau kalian tidak ingin memindahkan data kemudian bisa menyalakan wifi atau data seluler ini atur tanggal ini menambah yang namanya kunci layar bisa lewati ini login ke akun samsung bisa lewati pilih selesai pilih selesai dan seperti ini hp samsung kita seperti baru itu saya silahkan kalian coba sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati